Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel again Malasari Wiratma Hai teman-teman bagaimana kabarnya Semoga sehat selalu dan tidak kurang dari suatu apapun juga Senang sekali kita berjumpa di video ini Tetap kita membahas mengenai obat-obatan Obat apa yang akan kita bahas yaitu obat yang bernama Kloram penicol kapsul 250 mg Obat ini berupa kapsul yang diberi harga tertingginya Rp15.500 10 kapsul ini Jadi disini kita akan berbagi informasi mengenai obat kloram penicol ini Sebelum lanjut menonton videonya Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, share ke media sosial Demi berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video yang saya upload teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya Jadi tidak berlama-lama lagi Obat kloram penicol adalah obat antibiotik yang mempunyai aktivitas yaitu aktivitas bakteri ostatic Dan pada dosis tinggi itu akan bersifat bakterisit Obat ini banyak tersedia dalam bentuk tetes mata, tetes telinga, salep, yaitu salep mata, salep kulit, kapsul, sirup, serta suntik Jadi obat ini yang berbentuk kapsul yang kita bahas Sebelumnya ada saya bahas yaitu video sebelumnya Yaitu yang berbentuk tetes telinga, salep mata, dan salep kulit Teman-teman boleh scroll di video sebelumnya Dan obat kloram penicol kapsul 250 mg ini mempunyai indikasi Yaitu kloram penicol ini adalah antibiotik yang digunakan Yaitu untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri Yaitu bakteri baik dengan cara menghambat pertumbuhan atau fungsi biologis dari bakteri tersebut Maupun dengan membunuh bakteri yang bersangkutan Dan obat ini adalah obat pilihan untuk penyakit tipus, paratipus, dan salmonellosis Dosis dari obat ini yaitu dewasa, anak-anak, dan bayi berumur lebih dari 2 minggu Yaitu 50 mg per kg berat badan sehari Dalam dosis yang terbagi 3-4 Dan dosis untuk bayi prematur dan bayi berumur kurang dari 2 minggu Yaitu 25 mg per kg berat badan sehari Dalam dosis terbagi 4 Jadi perhatian jika mengkonsumsi obat ini Hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan ginjal Wanita hamil dan menyusui Serta bayi prematur dan bayi yang baru lahir Dan tentunya mempunyai efek samping Yaitu seperti diskerasia darah Gangguan saluran Pencernaan Reaksi neurotoksik Reaksi hipersensitif Dan sindrom kelabu Jadi ini adalah obat antibiotik Teman-teman harus konsultasikan dengan dokter Demikian saja infonya Semoga bermanfaat Mumpung hujan lagi turun Saya akhiri saja Tetap jaga kelihatan Thank you for watching Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!